Seorang ayah di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, hingga menghamili anak gadisnya sendiri. Pelaku sudah diamankan aparat Polres Pasangkayu sejak Sabtu 12 Maret 2022 lalu. Sementara itu, saat ini korban berada di rumah pamannya. Berkait kejadian ini, rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar, rekan Sugianto akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan rekan Sugianto. Ya, halo. Halo, dia di studio Tribuners dimanapun Anda berada. Memang betul seorang lelaki berusia 50 tahun dengan inisial MA telah diamankan di Polres Pasangkayu. Ini atas dugaan terjadinya hubungan gelap antara ayah dan anak. Kasus ini dilaporkan sejak 20 Maret. Maksud kami, 12 Maret 2022. Kemudian berselang sehari kemudian, 14 Maret 2022, Polres Pasangkayu telah berhasil mengamankan yang diduga melakukan hubungan asusila tersebut. Ya, Tribuners, berdasarkan informasi setelah dilakukan pemeriksaan, hubungan gelap ini maksud kami sudah terjadi sejak Oktober 2021 dan terungkap di bulan Maret ini. Yang diduga pelaku sendiri ini sudah diamankan di Polres Pasangkayu. Untuk perologisnya sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan, mulanya orang tua yang diduga melakukan pencabulan ini, awal mulanya terjadi itu di mana saat anaknya duduk di kursi sofa di ruang tamu, orang tua tersebut, disitulah awalnya muncul niat untuk menggauli anaknya tersebut. Saat itu rumah sedang kosong. Orang tua ibu anak ini sebut saja melati, sedang tidak ada di rumah. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seorang lelaki yang diduga mencabuli anaknya ini, Kanit Reskrim Polres Pasangkayu sudah menetapkan tersangka dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman pidananya terancam 5-15 tahun. Begitu dia informasinya dari Kabupaten Pasangkayu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekam Sugianto untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.